Dongeng dari majalah Bobo berjudul Kejutan Bibit Bunga Di padang rumput ada sebuah pondok kurcaci Di pagarnya tumbuh tanaman rambat yang sangat tebal Burung-burung kecil membangun sarang di dalam pagar tanaman itu Burung layang-layang bercakap-cakap di atasnya Dan burung-burung kecil bermain petak umpet di antara daun-daunnya Kurcaci pemilik pondok itu lalu pindah rumah Kini ada pemilik baru yang tinggal di situ Namanya kurcaci bururu Ia kurcaci pemarah yang tidak suka tanaman Ia memotong semua tanaman di pagar itu Lalu membangun pagar tembok tinggi dari batu bata Di sekeliling halaman pondoknya Burung-burung pun berhenti menyanyi Dan terbang jauh dari halaman pondok itu Aku tidak terbiasa dengan bunga Aku tidak suka Kata kurcaci bururu Ia mencabut bunga lavender dan bunga hollyhox Ia lalu menanam kol Beberapa daun rumput liar mengintip keluar dari tembok Angin membawa bibit tanaman liar Gerutu bururu kesal Dan bibit membawa kejutan Kata angin ketika ia terbang ke padang rumput di sekitar pondok itu Angin itu terbang lebih cepat dari biasanya Ia membawa bibit-bibit tanaman melewati tembok rumah kurcaci bururu Biarlah semua tumbuh Aku tidak kuat lagi mencabut semua tanaman liar yang selalu tumbuh Serunya kesal Bulan depan aku akan pindah ke kota lagi Jauh dari semua tumbuhan liar ini Akan tetapi dua minggu kemudian Kurcaci bururu mendengar suara burung teras menyanyi Burung perlu pohon Bunga perlu tanah Berikanlah kami semua ini Kurcaci bururu keluar dari rumahnya Ia menggosok matanya tak percaya Bunga-bunga indah warna-warni tumbuh di halaman pondoknya Terdengar bunyi ngung Lebah berdengung gembira Kupu-bunga indah berwarna cerah hingga di lengan baju bururu Burung robin menyanyi merdu Jangan tinggalkan kami Tetaplah disini Dan semua burung lain bergabung ikut menyanyi Kurcaci bururu jadi terharu Kurcaci bururu tak pernah merasa sebahagia itu Ia akhirnya tetap tinggal di pondok itu Ia menanam pohon dan membeli sarang lebah Ia membiarkan lebah tinggal di salah satu sudut halamannya Ia tak khawatir lagi dengan banyaknya tanaman liar di dinding temboknya Semua itu membuat pondok dan halaman rumahnya tampak sempurna Mombi sahabat kita Bersama Mombi ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton